. Kasus investasi bodong berkedok robot trading menjadi salah satu masalah hukum yang cukup menyita perhatian publik sepanjang 2022. Pasalnya, banyak artis tanah air yang terseret kasus trading dengan nilai yang sangat fantastis. Mereka bahkan sampai dipanggil pihak berwajib untuk memberikan kesaksian. Lihat saja Indra Kens dan Doni Salmanan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus trading Binomo dan Quotex, bahkan sampai mendekam di penjara. Siapa aja si artis Indonesia yang terseret kasus trading dari berbagai macam jenis di tahun 2022 ini. 1. Vincent Raditya Kapten Vincent Raditya pada akhir Maret tahun 2022 dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Vincent yang terindikasi sebagai afiliator aplikasi Oxtrade dilaporkan karena menjerumuskan korban hingga bermain trading dan berujung merugi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri, Brickjen Paul Wisnu Hermawan menyebut, Vincent diperiksa sebagai saksi dalam kasus aplikasi Oxtrade ini. 2. Rizky Bilar dan Lesti Kejora Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat terseret kasus trading DNA Pro, karena menerima uang senilai 1 miliar rupiah dari Stephen Richard yang merupakan co-founder DNA Pro. Uang itu diberikan Stephen sebagai hadiah atas kelahiran BBL. Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, Rizky Bilar dan Lesti telah memenuhi panggilan penyidik. Mereka pun sudah mengembalikan semua uang yang mereka terima dari DNA Pro. 3. Ivan Gunawan Desainer kondang Ivan Gunawan pun sempat terseret kasus trading. Kamis, tanggal 14 April tahun 2022, Igun begitu sapaan akrabnya telah memenuhi panggilan pemeriksaan di Bareskrim Polri. Igun mengakui dirinya dikontrak selama 3 bulan oleh pihak DNA Pro sebagai brand ambasador. Ia pun menegaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebatas profesional kerja. 4. Elo Penyanyi Marcelo Tahito atau yang lebih dikenal Elo juga terseret kasus trading DNA Pro. Namun, Elo belum sempat menjalani pemeriksaan polisi. Pada Kamis, tanggal 29 April tahun 2022, Elo yang sudah dalam perjalanan menuju Bareskrim Polri tiba-tiba diberitahu jika pemeriksaan soal kasus trading DNA Pro ditunda. 5. Billy Syahputra Kasus trading DNA Pro juga menyeret nama Billy Syahputra. Adik mendiang Olga Syahputra itu terseret karena menjual mobil ke salah satu tersangka DNA Pro. Kuasa hukum Billy, Fahmi Bahmid mengatakan jika kliennya menjual mobil senilai 1 miliar rupiah ke tersangka DNA Pro. 6. DJ Una DJ Sexy yang dijuluki Hot Mom itu mengklaim jika dirinya adalah korban dari investasi ilegal DNA Pro. Perempuan bernama lengkap Putri Una Astari Tamrin ini membantah dirinya menjadi brand ambasador maupun afiliator robot trading tersebut, meskipun sempat mengunggah tentang DNA Pro di media sosial. 7. Virsa Jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Virsa menambah daftar artis yang terseret kasus trading DNA Pro. Penyanyi dengan nama lengkap Muhammad D. Virsa itu diperiksa polisi dalam kapasitasnya sebagai saksi. Virsa disebut-sebut pernah tampil sebagai performer acara yang berkaitan dengan DNA Pro. 8. Yosi Project Pop Pada tanggal 22 April tahun 2022, Yosi Project Pop telah menjalani pemeriksaan di bares krim Polri terkait dengan kasus DNA Pro. Yosi terseret karena dirinya pernah membuatkan sebuah jingle atau lagu oleh DNA Pro. Dalam proses pembuatan jingle, Yosi menyebut dirinya terlebih dahulu meriset terkait perusahaan tersebut. Dari situlah dirinya tahu jika perusahaan itu merupakan DNA Pro. Di proyek ini, Yosi menerima kontrak senilai 115 juta rupiah. 9. Rosa Wanita yang dikabarkan dekat dengan Afgan ini ikut terseret karena pernah mengisi sebuah acara yang digelar oleh DNA Pro. Dalam acara tersebut, Rosa membawakan enam lagu dengan honor sebesar 172 juta rupiah. T. O. K. begitu sapaan akrabnya mengaku hanya menjalani pekerjaannya sebagai penyanyi. 10. Novela Senasib dengan rosa, Novela Mikelia atau Novela Idol juga dipanggil polisi karena pernah mengisi acara DNA Pro di Jakarta. Novela mengakui mendapat bayaran saat tampil di acara DNA Pro tersebut. Namun bayarannya tidak sampai ratusan juta. Dia mengaku siap mengambalikan uang yang didapatnya saat manggung di acara DNA Pro. 11. Coki Sitohang Artis lainnya yang juga terseret kasus DNA Pro adalah Coki Sitohang. Coki harusnya menjalani pemeriksaan pada Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Namun, Coki absen di panggilan tersebut. Tidak diketahui pasti apa alasan Coki absen, namun dia dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. 12. Atta Halilintar Atta Halilintar dilaporkan oleh 230 orang yang mengaku menjadi korban penipuan robot trading Net89. Sementara itu, ada 134 orang yang dilaporkan atas kasus dugaan tindak penipuan dan penggelapan itu, salah satunya Atta. Suami Aurel Hermansyah itu ikut terseret diduga lewat lelang bandananya yang dimenangkan oleh founder Net89 sebesar 2,2 miliar rupiah. Uang hasil lelang itu kata Atta digunakan untuk pembangunan masjid. 13. Taki Malik Tidak hanya Atta Halilintar, Taki Malik juga menjadi salah satu publik figur yang terseret di kasus trading Net89. Taki ikut terseret buntut lelang sepeda Brompton yang dimenangkan oleh founder Net89 yaitu Reza Paten. Taki menerima uang senilai 700 juta rupiah, yang digunakannya untuk pembebasan lahan dan pembangunan masjid. Kuasa hukum Taki menjelaskan, jika tidak ada aliran dana yang digunakan Taki untuk kepentingan pribadi. 14. Kevin Aprilio Selanjutnya, ada Kevin Aprilio yang juga dilaporkan dalam kasus trading Net89. Kevin mengakui jika dirinya pernah mempromosikan soal trading tersebut. Namun, hal itu hanya dilakukan satu kali. Dia pun menegaskan tidak pernah menerima uang transferan dari anggota trading Net89. 15. Mario Teguh Setelah Atta, Taki dan Kevin, ada pula motivator Mario Teguh yang juga dilaporkan karena diduga terlibat trading Net89. Elza Sharif selaku pengacara Mario menegaskan, pemberitaan kliennya punya akun tidak benar. Mario kata Elza, hanya melakukan edukasi soal bisnis. Dia pun menambahkan jika Mario tidak memiliki hubungan hukum dengan trading Net89. Itu dia guns 15 artis yang pernah terseret kasus trading sepanjang tahun 2022. Presiden, anda yang membilang bahwa tidak ada kehadiran itu harus ditegakkan. Tidak banyak bulu. Kami korban. Habis semua orang kami. Mutia kami sudah tua. Kejahat apa kami? Uang sudah diambil hidroni. Oh my God. Hakim. Kami jangan berhenti sampai uang kami kembali. Ajab, lihat, umat. Ajab ya. Uang yang anda ambil. Jangan berhenti sampai uang kami. Saya siap mati, bang. Mati lah saya, bang. Saya siap mati, bang. Saya siap mati. Ayo. Saya siap mati. Udah, tolong kalian. Tolong aja. Tolong aja. Tolong aja. Tolong aja. Siap, siap, siap.